Informasi lain, saudara pabrik-pabrik yang memproduksi minyak goreng dan pakan ternak terbakar Jumat pagi. Tiga orang karyawan alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran melanda gudang pabrik yang memproduksi minyak goreng dan pakan ternak di penerima fasilitas kawasan berikat di Jalan Podok Ugu, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi. Pada Jumat, pukul 5.30 pagi. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian gudang. Asap hitam pekat juga tampak memungkinkan tinggi ke udara. Sebelah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun, sudah lebih dari 10 jam api tak mudah untuk dijinakan. Selama berjam-jam, tim Damkar terus berupaya memadamkan api. Tidak hanya korban luka serius, kebakaran gudang produksi di Bekasi juga mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. 9 korban langsung dievakuasi. Sementara itu, Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Terima kasih telah menonton. Saudara pabrik yang memproduksi minyak goreng dan pakan ternak terbakar dahsyat. Madaman api bahkan membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Kita akan update situasi terkini dari lokasi bersama jurnalis Kompos TV. Ada Fedriska Ananda di sana. Rizka, bagaimana situasi terbaru dari sana dan butuh waktu berapa lama untuk akhirnya api dapat dipadamkan atau justru hingga saat ini masih dalam proses? Saat ini pukul 9 malam artinya sudah hampir 15 jam ya Elgan dari mulai pertama kali gudang ataupun pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Jalan Kaliabang, Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi ini terbakar pada pukul 5.30 tadi pagi. Dimana kalau misalkan kami dapatkan informasinya memang pada saat ini meskipun api sudah berhasil dikendalikan namun memang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Karena kalau misalkan tadi kami ketika pintu di belakang saya ini terbuka artinya kami masih bisa melihat warna merah menyala, warna api, warna kuning merah. Artinya memang masih ada beberapa poin yang masih belum berhasil dipadamkan. Meskipun sejumlah titik ini dikatakan sudah dalam proses pendinginan. Karena memang kalau misalkan kita melihat Elgan dan juga saudara dari tadi visual pantauan udara yang berhasilkan direkam begitu ya bahwa memang bagian dari gudang ataupun pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak ini memang cukup luas terbakar api. Karena kalau misalkan kita ketahui juga bahwa ini banyak material yang mudah terbakar dan juga bahan-bahan kimia yang memang rentan begitu ya. Karena sehingga menyulitkan bagi para petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Tidak hanya itu Elgan, tadi kami juga melihat beberapa waktu lalu ini mobil pemadam kebakaran masih lalu-lalang meskipun memang frekuensinya sudah lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa jam lalu. Meskipun begitu kami dapatkan informasi bahwa ini 23 mobil damkar dikerahkan dengan perbantuan dari Jakarta Timur dan juga perbantuan dari Kabupaten Bekasi. Selain itu kami tadi juga memantau bahwa setidaknya ada 10 mobil penyiraman tanaman milik Pemda Kota Bekasi yang juga dikerahkan untuk membantu petugas damkar melakukan pemadaman. Sehingga memang saat ini bisa dikatakan bahwa api sudah berhasil dijinakan beberapa titik sudah berhasil ataupun sudah melakukan tahap pendinginan, proses pendinginan meskipun ada beberapa titik yang masih menjadi concern ataupun perhatian dari petugas damkar agar kemudian bara api di dalam rubuhan ataupun timbunan-timbunan bangunan ini tidak kembali menyala. Sehingga memang perlu beberapa waktu ke depan ini masih akan terus dipantau seperti apa karena memang seperti Anda lihat di belakang saya ini mobil damkar ini masih mondar-mandir mencari sumber air begitu ya, meskipun memang seperti yang tadi saya katakan frekuensinya sudah tidak sesering tadi sore setidaknya begitu. Di konfirmasi ada 9 orang tewas, apakah hingga malam hari ini jumlah korban bertambah Rizka? Sebetulnya hingga kami melaporkan pada saat ini, ini belum ada keterangan resmi berapa sebetulnya karyawan yang menjadi korban begitu ya karena memang yang tadi sore dikatakan ada 9 orang begitu namun informasi yang kami dapatkan dari rekan jurnalis kopas TV yang saat ini juga berada di RS Polri Klamat Jati sedangnya ada 12 kantong jenazah yang dibawa dari kawasan pabrik ini yang dibawa ke RS Polri Klamat Jati dimana kalau misalkan informasinya adalah sejumlah kantong jenazah ini diduga merupakan body part yang memang ataupun rongsokan begitu jadi memang masih dicari tahu apakah ini sebetulnya adalah body part manusia atau ini adalah bagian dari puing-puing akibat kebakaran. Baik, Rizka terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali.